Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Screencast-O-Matic Screen Recorder yaitu sebuah aplikasi web untuk merekam apa yang kita kerjakan di layar monitor jadi ini berguna untuk pembuatan video tutorial, video pembelajaran dan lain sebagainya baik kita mulai saja tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen yang pertama kita buka di bagian Google Screencast-O-Matic Screen Recorder kemudian setelah itu kita klik launch free recorder artinya kita mengambil yang bagian free, yang gratis kemudian karena sudah saya download ya ini tinggal di klik saja yaitu open screen recorder launch nah dia tampilannya akan berbentuk seperti ini ya ada kotaan gitu nah itu adalah wilayah yang akan direkam kota ini bisa kita pindah-pindah ya bisa kita perbesar satu layar penuh ataupun sebagian layar baik kita akan buat saja sebagai latihannya kita bikin sebuah powerpoint ppt kita ambil file ppt-nya misalnya seperti ini kemudian kita mulai merekam disini ada record ya disini ada pilihan-pilihannya ini hanya layar screen kemudian ini layar dan webcam kemudian yang ini adalah dua-duanya yaitu screen layar dan webcam oke kita coba yang dua-duanya disini ada pilihan untuk penuh satu layar ada pilihan untuk berada di pojok oke kita ambil yang di pojok aja kita mulai coba merekam pakai screen case ometik ini akan seperti ini coba kita jalankannya presentasi kita dari atas presentasi tentang SIM RUV setelah selesai kita merekam kita tutup stop jadi bagian tadi sudah ada pilihan suaranya dari kita dari sendiri atau pakai mic kemudian hasilnya nanti kita setelah seperti ini oke nah ini hasilnya ini akan seperti ini kita jalankannya presentasi kita dari atas presentasi tentang SIM RUV setelah selesai kita merekam kita tutup ya oke selanjutnya rekaman tadi klik dan kemudian bisa kita simpan save ke file bisa juga diadit dulu jadi dulu bisa seperti ini yang misalnya jadi dulu mungkin ada bagian yang perlu kita hilangkan depannya ataupun belakangnya misalnya begitu mungkin kita jalankan dia akan seperti ini presentasi kita dari atas presentasi tentang SIM RUV ini hasilnya nanti oke setelah selesai kita merekam oke kemudian langsung bisa di upload di youtube atau di save file atau di upload di screen kasumotik oke saya kira cukup sekian ya untuk presentasi hari ini kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh